Intro Shalom seluruh sabar yang dikasih oleh Tuhan, kita bertemu kembali di episode ke-12 dari diskusi sekolah sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masai Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat, memasuki bulan liburan mungkin bagi orang tua dan juga anak-anak semoga tetap ingat untuk mempelajari sekolah sabatnya karena banyak berkat dan juga pengharapan yang akan kita pelajari terutama di pelajaran ke-12 ini dengan judul Yusuf Pengeran Mesir Sebelum saya mengundang para narasumber untuk muncul di layar saya akan membacakan satu ayat intinya dalam kejadian 41 ayat 41 Selanjutnya, Firaun berkata kepada Yusuf Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir Sekarang saya mengundang narasumber sudah hadir di layar kaca kita Pendeta Soni Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat dan juga Pendeta Max Dukitinanti, Direktur Komunikasi Wilayah Kalimantan Kawasan Barat Shalom Pak Pendeta semua, apa kabar? Shalom Baik-baik ya, senang sekali bertemu setiap minggunya untuk menyapa para pemirsa kali ini sudah siap akan mempelajari sekolah sabat Sebelum kita lanjut, kita akan melihat saya sering ditanya Pak Pendeta, apa sih arti kesuksesan buat seorang IC gitu ya Sekarang kita mau lihat Yusuf sudah sukses ceritanya dia menjadi orang kedua terpenting di Mesir Kira-kira menurut Pendeta sukses itu artinya apa sih? Apakah melalui pencapaian harus yang besar-besar atau sebenarnya dibalik itu sukses itu lebih dari pencapaian? Silahkan Pendeta, selamat disitu sama orang terlebih dahulu Baik, saya kutip satu kutipan dari pemain siap pula terkenal Cristiano Ronaldo, dia katakan begini Sukses itu yang dibutuhkan adalah ketekunan dan kedekatan akan Tuhan Karena talenta itu akan sia-sia jika tidak dibarengin dengan kerja keras dan takut akan Tuhan Terima kasih Wow, berarti lebih dari pencapaian ada karakter, sifat yang prominent ya yang menonjol dari kisah kesuksesan kita Terima kasih Pendeta, itu sudah membuka diskusi kita Kalau dari Pendeta Luki gimana Pendeta? Sukses itu apa? Terima kasih Ivy, menurut saya kesuksesan adalah sesuatu yang kita capai di saat kita berjuang bahkan itu menjadi bahagia kebahagiaan untuk kita itu adalah kesuksesan yang sesungguhnya bukan diukur dari harta atau apa yang kita miliki tapi bagaimana kita bahagia untuk mencapai apa tersebut, itulah kesuksesan Terima kasih Iya, susah ya mendapat bahagia kalau uang kita lebih gampang tapi bahagia belum tentu dan itu sukses menurut Pendeta Luki T Terima kasih Kita akan melihat bagaimana kisah Yusuf yang tadinya dibuang ke penjara sekarang sudah akan menjadi pemimpin tapi lebih dari itu kejadian 41-45 menekankan ceritanya lebih kepada pertobatan saudara-saudaranya malah jadi karakter utama disini bukan hanya Yusuf tapi bagaimana saudara-saudaranya sekarang menggenapi mimpi yang suatu saat Yusuf pernah mimpikan sebelum memulai bolehkah saya minta kesedihan Pendeta Luki untuk berdoa bagi kita semua Mari kita tunduk kepala kita berdoa Terima kasih Bapak di surga pada saat ini kami akan membuka lembaran firman Tuhan melalui belajaran sekolah sahabat Hikmat dan roh Tuhan kami mohon menjadi bagian kami hambamu Pendeta Sonis Temorang bersama dengan Aiki agar apa yang kami bicarakan pada saat ini akan menjadi berkat bagi seluruh pendengar yang mendengarkan firman Tuhan ini bahkan menuntun kami semakin setia kepada Tuhan Terima kasih Bapak ampuni dosa dan pelanggaran kami di dalam nama Yusuf kami berdoa Amin Amin Kita akan langsung masuk ke pelajaran hari Minggu dengan judul Yusuf Berkuasa Pertanyaan yang sama yang saya tanyakan di awal sekarang kita akan jawab melalui kacamata kisah Yusuf ya kira-kira kesuksesan tadi Pendeta Sonis Temorang sudah mention dua hal yang Cristiano Ronaldo tekankan ada sifat ketekunan dan juga ada kedekatan dengan Allah tapi tidak selamanya kesuksesan orang bisa mengabarkan kasih Allah di dalamnya gitu kan ya seperti Yusuf ketika dia bermimpi dia memperkenalkan Allah kepada Firaun tapi Firaun hanya berfokus kepada oh program bagus ya ekonomi kayaknya bakal sukses kita itu yang orang lihat ya dari kesuksesan kita pencapaian program-program kepintaran kita tapi bagaimana dalam kisah Yusuf sebenarnya Allah ada di dalam kesuksesan tersebut boleh saya ke Pendeta Sonis itu orang terlebih dahulu bagaimana Allah terlihat dalam kesuksesan Yusuf Terima kasih ketika pertanyaannya adalah bagaimana Allah terlihat dalam kesuksesan Yusuf maka kita akan boleh melihat di pembukaan pelajaran hari Minggu memang Tuhan punya spesial purpose spesial plan buat siapa? buat Yusuf ketika melalui mimpi dia telah diapa? dia telah di saya katakan dinubuatkan kenapa? itu merupakan pesan khusus kepada saudara-saudaranya kemudian ketika dia pun akhirnya dijual dijual ke apa? ke oleh orang Midian ke kaum Ismail kemudian kaum Ismail menjual dia ke Potiphar nah disitu kita melihat bagaimana Tuhan mempercayakan dia apa? saya katakan ketekunan kesungguh-sungguhan komitmen untuk bekerja bahkan pelajaran pekan lalu kita telah mengetahui bahwa Yusuf menjadi raja di rumah Potiphar menjadi raja atau penguasa juga di penjara dan akhirnya menjadi penguasa di mana? nantinya di Mesir melalui ini ketika apakah Tuhan apakah Tuhan terlihat dalam kesuksesan Yusuf sangat terlihat kenapa? karena hikmat dari surga lah bahkan saya katakan tuntunan Tuhan lah yang membuat Yusuf bisa merancang segala sesuatu khususnya dalam konteks ini program ekonomi yang di pemandangan Fir'aun sangat baik namun saya mau katakan juga nantinya Fir'aun juga akan mengetahui bahwa roh Tuhan dia lah yang memimpin Yusuf itu dari saya terima kasih oke jadi lebih dibalik program-program yang sukses kita melihat ada kebijaksanaan ini dari mana nih asal program seperti ini kalau orang yang percaya Tuhan percaya keberadaan Tuhan ada di situ pendeta Luki ada yang mau ditambahkan pendeta terutama kita mau masuk ke pertanyaan yang challenging berikutnya nanti saya akan balik ke pendeta Sony Situ Morang juga mengenai keberadaan politik umat Tuhan kenapa susah padahal Yusuf bisa Daniel bisa jadi apa sih yang diperlukan bagi umat Tuhan kalau misalnya mau masuk ke politik motivasinya apa karakternya apa apa yang bisa kita lihat dari Yusuf ini pendeta silahkan baik terima kasih Aifin jadi yang kita lihat dari kehidupan Yusuf adalah Yusuf hidup dalam satu rentetan peristiwa yang sudah dirancang oleh Tuhan dengan baik sebenarnya kelebihan Yusuf adalah dia setia kepada Tuhan dia tidak perlu kompromi dan berusaha kalau kita lihat dari rentetan peristiwanya nah tanpa disadari sebenarnya Yusuf sedang diatur dan akan dibuat oleh Tuhan untuk menjadi satu rentetan peristiwa yang luar biasa bahkan kalau kita lihat dalam rencana hidup kita kadangkala kita merancangkan sesuatu tanpa kita sadari Tuhan juga melihat rencangan itu dan jika Tuhan setuju itu akan terjadi menjadi berkat buat kita nah biarlah apa yang kita rencanakan dalam hidup kita ini kita serahkan kepada Tuhan bahkan kita atas hati apa yang Tuhan mau kita lakukan sehingga semua itu terjadi menurut gendang Tuhan bukan menurut gendang kita jadi ya kita punya kehidupan dunia apa saja yang kita lakukan tapi kita harus yakin bahwa Tuhan memperhatikan Tuhan tahu setiap kegiatan kita bahkan Tuhan mau bentuk kita agar kita sukses satu kali nanti di dalam setiap kehidupan terima kasih oke berarti sukses itu ketika rencana Tuhan terjadi bukan rencana kita terjadi gitu ya itu sukses namanya oke pendeta Sony boleh masuk ke pertanyaan ini saya ambil dari buku penuntun guru-guru sebenarnya jadi apa motivasi apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf dan Daniel yang berkecimpung di dunia politik kenapa orang umat Tuhan zaman sekarang susah ya masuk ke sana silahkan di kata politik mungkin dipandangan sebagian orang merupakan hal yang konotasinya negatif namun dalam konteks Alkitab Daniel dan Yusuf mereka lah orang-orang pilihan yang Tuhan itu untuk menjadi apa saya katakan penyambung lidah untuk menjadi juru kabar Tuhan di tengah-tengah bangsa yang apa bangsa yang tidak mengalami Tuhan contoh Yusuf di Mesir kemudian Daniel di Babylonia lalu dalam konteks zaman akhir sekarang ini mereka menjadi Perdana Menteri mereka menjadi penguasa di Mesir di analogikan dengan gubernur atau pejabat tinggi di negara ini pertanyaannya mengapa susah atau apa apa hal-hal yang menghambat orang Kristen atau orang Advent masuk ke dunia politik sebenarnya bukan masuk karena politiknya yang mungkin agak sedikit bertentangan dengan ranah kita Kristen tapi apa the way how we reach that position cara kita untuk mencapai posisi tersebut kalau seandainya kita katakanlah kita melihat banyak saya sudah sebut banyak orang-orang yang takut akan Tuhan di pemerintahan sekarang ini tapi mereka tidak menggunakan jalur politik tapi karena apa karena memang pemerintah merasa mereka dibutuhkan oleh karena apa oleh karena kemampuan mereka oleh karena hikmat mereka oleh karena mereka punya achievement atau prestasi oleh karena mereka punya hal-hal khusus namun yang menjadi masalah sekarang ini kenapa banyak orang Advent diajurkan jangan ikut kerana politik adalah ketika mereka harus mengeluarkan banyak uang untuk mempengaruhi membeli suara orang mengeluarkan banyak uang untuk hal-hal yang menurut saya pribadi kurang apa kurang baik namun dalam konsep Alkitab dan dalam konteks sekarang ini tidak ada salahnya jika umat-umat Tuhan menjadi penguasa menjadi kepala pemerintahan menjadi alam-alam Tuhan negara sepanjang mereka berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan itu yang kita bisa lihat di mana di karakter Yusuf dan Daniel mereka tidak gunakan apa faktor X tapi mereka maju oleh karena apa Tuhan telah tempatkan mereka di situ terima kasih Amin lengkap sekali saya rasa ini bisa jadi diskusi yang menarik jadi silahkan dituliskan di komen di bawah atau dilanjutkan di UKSS masing-masing tapi sebelum kita bergerak maju pendeta Luki ada yang mau ditambahkan silahkan baik terima kasih jadi Tuhan merindukan kita menjadi berkat untuk orang lain di dalam posisi apapun di dalam kehidupan kita intinya adalah kita melihat bagaimana Daniel dan Yusuf waktu mereka diberikan Tuhan posisi apa yang mereka lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain Yusuf ditempatkan menjadi seorang penguasa di Mesir dia yang tadinya mungkin saja bisa mendendam ini pelajaran yang kita sudah agak maju tapi kita melihat bisa saja dia dendam kepada keluarganya sahabat-sahabatnya tapi dia merubah menjadi berkat untuk keluarganya nah ini dia intinya dimana kita duduk kita harus tahu bahwa Tuhan pilih kita untuk menjadi berkat bukan kita memanfaatkan itu menjadi satu kekuasa untuk kita menindas atau melakukan hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan karena Daniel dan Yusuf bisa duduk disitu bukan karena kemampuan mereka tapi ada campur tangan Tuhan disitu dan kita pun harus menyadari itu bahwa dimanapun kita berada posisi apa yang kita terima kita harus mengenakan itu menjadi berkat untuk orang lain saya pikir itu amin baik sekali itu sudah menyambungkan kita ke pelajaran hari Senin sebenarnya mengenai Yusuf menemui saudara-saudaranya pendeta Luki tadi menekankan bahwa ini adalah jalan Tuhan tidak mungkin dengan kekuasaan sendiri Yusuf ataupun Daniel di cerita lain dapat menaiki posisi tersebut pendeta Sonis itu morang boleh bawa kita bagaimana cerita ini memang hanya pemeliharaan Tuhan saja mungkin orang berpikir ini kebetulan karena ada kelaparan jadi saudara-saudaranya ke Mesir tapi kalau kita lihat cerita secara besarnya ini hanya pemeliharaan Tuhan saja bagaimana kita melihat pendeta silahkan satu kisah yang paling menarik di Alkitab yang dan juga sangat logika adalah kisah mengenai Yusuf menemui saudara-saudaranya ketika ditanya bagaimana pemeliharaan Tuhan berlaku di sini tentu sangat jelas kita melihat ke belakang bagaimana akhirnya Yusuf dipilih menjadi apa menjadi Perdana Menteri kita katakan ketika dia melihat menerjemahkan mimpi dari apa mimpi dari Raja Fir'aun dan dia juga diberikan kepercayaan untuk menangani program ekonomi daripada bangsa Besir dan yang paling luar biasa kita juga merasakan bagaimana pertemuan ini dirancang oleh siapa dirancang oleh Tuhan saya katakan dirancang kenapa karena Tuhan sangat dekat dengan orang-orang yang takut akan dia dalam konteks ini kita melihat bagaimana orang tua daripada Yusuf sendiri sangat merindukannya bahkan ketika Yusuf menemui saudara-saudaranya ada ujian yang diberikan kepada saudaranya kita sudah tahu bagaimana dia diminta adiknya untuk hadir namun yang saya mau katakan yang mau tekankan disini paling tidak ada dua sifat pemeliharaan dari pertemuan mereka yang pertama ini penggenapan mimpi Yusuf mengenai 12 gandum kemudian bulan bintang kemudian ini juga menunjukkan bahwa apa yang dimimpikan Yusuf yang merupakan dari Tuhan terjadi yang kedua pertemuan ini dijelaskan sebagai apa sebagai respon kalau saudara para pemirsa boleh melihat itu ada di paragraf kedua dari paragraf ketiga dikatakan sebuah respon gemali musik dan tematik diantara kedua prizat tersebut menggarisbawahi karakter pembalasan yang adil nah dalam konteks ini Tuhan ingin menunjukkan bahwa apa yang saudara-saudara lakukan yang boleh jadi malapetaka bagi dia akhirnya diubah menjadi berkat itu sebabnya saya senang dengan kalian apa from nothing to something ya kan dari seseorang yang bukan siapa-siapa kalau bersama dengan Tuhan maka akan diubah jadi berkat ingat Ivy dan juga Pastor Max dan mikian juga para pemirsa 20 tahun bukan waktu yang apa yang yang singkat 20 tahun merupakan apa satu apa satu masa dimana Tuhan tetap menunjukkan apa pemeliharaannya penjagaannya kepada orang-orang yang takut akan dia bahkan di akhir ada akhirnya nanti coba coba segera lihat kalau ada kisah di Alkitab yang dengan apa endingnya apa endingnya apa happy ending katanya happy ending maka inilah kisahnya dimana nantinya akhirnya segera-segeranya Yusuf dan keluarganya akan ditinggalkan diberikan tempat di Gosep intinya pemeliharaan Tuhan terus berlaku bagi mereka yang takut akan dia entah bagaimanapun caranya kadang-kadang mata manusia susah mengerti bagaimana rencana Tuhan tapi kita harus ingat Tuhan punya rencana yang indah bagi masing-masing kita terima kasih amin kalau bukan Tuhan yang merancang sepertinya susah kisahnya akan berakhir seperti ini gitu ya gak kepikiran kita manusia jadi itulah kebesaran Tuhan kita melanjut melihat para saudara-saudara ya pendeta Luki ada pertanyaan baik nomor 4 di hari Jumat apa yang diajarkan kisah ini mengenai seberapa kuat rasa bersalah itu kita tahu rasa bersalah itu sangat tidak enak gitu ya di hati ada yang bisa membawa kepada pengampunan dan pertobatan seperti kisah Yusuf ada juga yang membawa kepada depresi gitu ya putus asa aduh saya kenapa ya dulu saya begitu gitu kayaknya terlalu hidup di masa lalu dan lain-lain akhirnya tidak ada masa depan yang dia lihat apa yang bisa kita pelajari di sini pendeta tentang bagaimana kita menanggapi rasa bersalah yang sudah kejadian gitu ya yang ada di hati baik terima kasih Aifi para pemirsa yang mendengarkan pelajaran ini memang ada ungkapan mengatakan biasa penyesalan itu di belakang waktu kita merbuat itu kita tidak mengingat bahkan kita tidak menyadari bahwa itu akan menjadi sesuatu yang membahayakan kita di belakang inilah juga yang terjadi kepada saudara-saudara Yusuf pada saat pertemuan dengan Yusuf ya di sini Allah merancang satu pertemuan yang luar biasa dan Allah merindukan bahwa mereka menyadari apa yang sudah mereka lakukan waktu lalu dengan kesesakan yang mereka hadapi di saat mereka sedang menghadapi adik mereka yang sekarang ini mereka tidak ketahui menjadi seorang mangkuk bumi atau penguasa nah ini menjadi pelajaran buat kita bahwa di saat kita bertindak kita melakukan kita sumitikan risiko apakah yang akan terjadi di waktu yang akan datang karena kadangkala kita sangat sulit untuk mengerti kehidupan kita saat ini dan waktu yang akan datang dan kadangkala penyesalan ataupun rasa bersalah itu susah kita hilangkan dari hidup kita jika itu sudah mulai kelihatan di dalam kehidupan kita jadi yang mau kita belajar ini adalah marilah kita melakukan yang terbaik hari ini agar tidak ada penyesalan di belakang satu telah nanti Tuhan menyiapkan berkat buat kita mari kita lakukan berkat itu agar satu telah nanti keselamatan jadi bagi nidik kita dan tidak ada penyesalan bahwa kenapa saya tidak ke surga atau mendapatkan hidupnya kekali terima kasih tapi kalaupun itu sudah terjadi kita bawa ke Tuhan lagi ya pendeta sebagai perancang yang hebat jangan kita yang coba-coba kotak hati kerasa bersalah itu takutnya nanti salah kita akan lanjut hari Senin tadi kita sudah melihat bagaimana Yusuf menguji apakah sudah bertobat ya saudara-saudara saya ini dan ternyata bisa dilihat sudah ada perubahan hati dalam kata-kata dan juga tindakan mereka di hari Selasa kita masuk ke topik Yusuf dan Benyamin ada ujian kedua yang Yusuf berikan yaitu ujian kecemburuan mau dilihat apakah karakter lamanya suka cemburu dengan adiknya itu masih ada atau tidak dan disitulah ada peran Benyamin kita akan buka kejadian pasal 43 penita Sony Sitomoram boleh bawa kita ke cerita ini apakah Yusuf sepertinya memainkan Benyamin ini ya dia kayak karena dia masih bungsu dia adik masih muda cobalah kita mainkan dulu perannya gitu ya tapi sebenarnya apa sih maksudnya peran Benyamin dalam kisah ini silahkan pendeta baik saya mau tekankan juga Yusuf lah kita katakan disini Yusuf yang merupakan atau yang mendapatkan hikmat dari sorga bahkan dia mempraktekan kasih karunia bahkan dia juga tidak mendendam ingin melihat bahwa pengaruh Benyamin sangat apa sangat signifikan akan apa keselamatan atau kehadiran mereka contoh mungkin bagi abang-abangnya dengan cara menganak kemaskan Benyamin menjamunya bahkan mereka khawatir ketika Yusuf katakan pulanglah biarlah Benyamin disini nah kita ingat bagaimana rasa takut dari apa ya mudah ya kalau saya enak salah ya dia katakan biarlah saya menggantikan dia kenapa saya lihat disini sudah ada pertobatannya apa indikasinya kalimat mereka bapak kita telah kehilangan seorang anak Yusuf masakan dia harus kehilangan Benyamin lagi artinya apa dari ekspresi itu membuktikan bahwa mereka menyesali apa yang telah mereka buat terhadap Yusuf sehingga mereka berusaha untuk menjaga Benyamin yang merupakan putra kesayangan papanya untuk tidak lepas kepada orang lain bahkan terlihat dengan disuruhnya mereka tanpa Benyamin datang ke Mesir tapi ketika Yusuf meminta Benyamin datang itu merupakan perumuran hebat saudara-saudaranya dan itu menunjukkan bahwa mereka telah mempunyai pertobatan agar perisiwa seperti itu tidak terjele kepada Benyamin dengan mau mengorbankan dirinya untuk menjadi Buddha dalam konteks mereka menggantikan Benyamin yang Yusuf minta di tahati Mesir ketika ketika ditanya apakah ada pertobatan maka cerita ini telah menunjukkan kepada mereka apa kepada kita semua para pemirsa bahwa saudara-saudaranya telah mengerti arti apa arti kasih persaudaraan tersebut dan mereka tidak mau mengulai kesalahan sama dan mereka bertobat dari kesalahan mereka di masa lalu terima kasih indah ya ini belum akhir tapi sudah kelihatan indahnya cerita ini tapi bagi Yusuf ini suatu hal yang berat kita akan ke pertanyaan nomor tiga di hari Jumat pendeta Luki jadi kesannya Yusuf ini nguji-nguji orang terus gitu ya bukankah ujian itu datangnya dari Tuhan mungkin kita mau belajar ya pada kondisi kasus apa situasi apa kita bisa mengetes gitu ya demi rekonsiliasi sebenarnya gitu apakah manusia bisa menguji temannya sendiri atau saudaranya sendiri silahkan pendeta terima kasih Aifi jadi saya melihat dari pelajaran ini bagaimana Yusuf punya satu kerinduan kerinduan dia adalah dia rindu abang-abangnya dan saudara-saudaranya ini meninggalkan kebiasaan yang dulu pernah dialami oleh Yusuf beliau kepada saudara-saudaranya nyatulnya artinya abang-abangnya pernah melakukan hal kepada Yusuf dia ingin supaya itu tidak terjadi kedua kali dalam kehidupan sehingga Yusuf mencoba untuk menguji mereka dengan berbagai cara untuk memastikan bahwa benar-benar mereka tidak punya perasaan yang sama atau punya pasangka atau rencana yang seperti dulu terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia bisa saja kita lakukan hal seperti itu untuk membuat kita memastikan bahwa orang atau siapapun yang ada di sekitar kita punya kebiasaan yang baik dalam kehidupan kita mungkin kita saya pikir kalau bisnis main dia mau melamar kerja pasti pemimpinan itu akan menguji dia apakah ini orang jujur atau tidak akan ada trik-trik atau cara-cara atau saya sebagai seorang hamba Tuhan saya kepada anggota jemaat saya atau kepada orang muda saya melihat apakah dia saya pikir itu hal-hal yang wajar dan biasa meskipun yang harus lakukan itu adalah Tuhan bukan tidak tapi dalam kehidupan secara-hari bisa saja kita lakukan oleh karena kita hanya mau dalam pemikiran kita bahwa sahabat teman kita punya karakter dan prinsip yang baik yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dan ini Yusuf melakukan untuk memastikan bahwa saudara-saudaranya punya hati yang baik dan tidak punya rasa cemburu seperti waktu dulu terjadi di dalam kehidupan Yusuf itu saja sudah jelas sekali terima kasih jadi ada motivasi yang baik dari Yusuf dan kita lihat Tuhan pun ketika menguji manusia tujuannya adalah untuk supaya kita sadar apakah masih ada karakter buruk yang kita pegang kok gagal lagi di ujian yang sama supaya kita lebih berserah kepada Tuhan dan mengimani ujian-ujian tersebut kita akan muncul seperti emas yang sudah murni lebih murni setiap kalinya kita akan lanjut ke hari Rabu ujian yang terakhir ini ujian penentuan sudah di uji dua kali oh sepertinya berubah nih gitu ya dan ujian terakhir adalah mengenai piala perak pendeta Sony Situ Morang boleh antar kita kepada disini kesannya gitu ya ada kesombongan dari Yusuf menggunakan piala perak gitu ya dalam kisah ini dan lain-lain tapi apa sebenarnya motivasinya dan kita lihat dari kisah ini silahkan pendeta baik terima kasih para pendiri saya di rumah dan juga kita semua yang ada di Zoom ini ketika kita lihat judul piala perak maka ini merupakan salah satu apa salah satu media yang membuat pergumulan di hati saudara-saudaranya kalau saudara ingat kisahnya dengan sengaja Yusuf apa menyuruh hambanya untuk menaruh apa meletakkan piala perak yang berharga dalam karun Benyamin ketika saudara-saudaranya mau pulang kemana ke kanaannya atau ke tempat mereka berada nah kenapa piala perak ditaruh karena Yusuf ingin agar Benyamin dia minta sebagai tamu kehormatan bahkan kalau saudara baca apa kutipan dari penan insimilasi dalam penan white dikatakan begini paragraf ketiga hari Rabu mungkin Aifi bisa baca Aifi biar lebih enak suaranya boleh penita bahwa Yusuf menggunakan piala perak tidak berarti bahwa dia percaya pada kuasanya ia tidak pernah mengaku bahwa ia mempunyai kuasa untuk mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi tetapi ia ingin agar mereka percaya bahwa ia dapat membaca rahasia kehidupan mereka oke dalam konteks ini perhatikan kalimat tetapi ia ingin agar mereka percaya bahwa ia dapat membaca rahasia kehidupan mereka ingat bahwa keluarga-keluarganya pada waktu itu sudah merasakan hal yang aneh ketika Yusuf meminta Benyamin untuk tinggal karena dituduh telah membawa piala perak nah walaupun ia tidak pernah mengaku bahwa ia punya kuasa untuk mengetahui perkara yang tersembunyi namun inilah bagian dari Yusuf punya strategi saya katakan strategi kenapa karena dia ingin melihat lebih jauh bahwa dengan piala perak tersebut ia akan bisa melihat bagaimana perasaan dari saudara-saudaranya bahkan kalau saudara baca lebih lanjut maka di paragraf kelima dikatakan intensitas emosi dan reaksi mereka sangat signifikan mereka semua bersatu dalam rasa sakit yang sama mengkhawatirkan apa Benyamin akan tersesat seperti Yusuf dan seperti dia menjadi budak di Mesir meskipun Benyamin seperti Yusuf tidak bersalah itulah itulah sebuah mengapai Yusuf agar ia diambil sebagai budak gantinya Benyamin inilah yang mereka takutkan jadi bagaimana dengan piala perak ini ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui dan melihat bagaimana pertobatan abang-abangnya atau kesalahan mereka buat lalu telah disesali oleh mereka itu mungkin bisa saya ambil dari sini mungkin boleh ditambahkan terima kasih ya terima kasih penyata sudah jelas penyata luki boleh tambahkan bagaimana kisah ini sebenarnya menjadi gambaran konsep kasih karunia dan keselamatan yang Tuhan Yesus tawarkan kepada kita itu nyambungnya bagaimana terima kasih para pendengar yang mungkin menyaksikan pelajaran ini kita melihat bagaimana sebenarnya Yusuf rindu agar saudara-saudara merasakan bahwa waktu Yusuf itu deka jual mereka sisa mereka harus punya perasaan kehilangan akan seorang sosok Yusuf itu juga yang Yusuf mau terapkan kepada mereka di saat dia mencoba memberikan piala itu dan Benyamin harus ditahan apa perasaan mereka apakah ada perasaan yang sama atau mereka sudah berubah oh harus mereka pertahankan bahwa mereka tidak boleh kehilangan Benyamin sebagaimana Yusuf telur hilang nah apa yang Yehuda lakukan disini adalah bagaimana Yehuda mengambil posisi untuk menjadi jaminan bagi Benyamin agar orang tuanya Yahud itu tidak merasa kehilangan lagi atau merasa sakit oleh karena kehilangan Benyamin sebagaimana kehilangan Yusuf merupakan satu indikasi satu kesamaan antara bagaimana Yusuf juga punya perasaan yang sama bagi umat manusia Yehuda menjadi pengganti maka Yesus menjadi korban pengganti bagi umat manusia dimana Yehuda tidak mau agar ayahnya sakit maka Yesus pun tidak mau kita menderita di dalam dosa kasih yang Tuhan berikan melalui putra Yesus Kristus menunjukkan begitu besarnya kasih Yehuda kepada ayahnya atas cintanya kepada anak-anak jadi ini sesuatu dikasih bahwa Yesus mencintai kita Yesus tidak mau kita menderita Yesus tidak mau kita sakit Yesus tidak mau kita terpuruk di dalam dosa maka Yesus mengambil korban pengganti jaminan hidup bagi saya dan saudara agar kita tidak menderita jadi kasih Tuhan itulah sebagaimana Yehuda mengasihi ayahnya itulah yang menunjukkan korban pengganti di dalam Amin begitu indah sekali dan saya rasa ini menjadi dorongan bagi kita ketika membaca kisah-kisah di kejadian atau kisah-kisah zaman dulu mungkin orang-orang bingung bagaimana saya mengambil pelajaran dari sini ketahuilah bahwa Yesus ada di dalam situ dan kalau Yesus ada di dalam situ berarti itu berhubungan juga dengan kita bagaimana Yesus mengasihi kita dan lain-lain jadi puji Tuhan dari cerita Yusuf kita sudah bisa lebih mengetahui bagaimana Yesus mengasihi kita dan rindu akan keselamatan kita supaya kita tidak hilang seperti yang Yusuf merasakan kehilangan tersebut kita lanjut ke hari Kamis yang terakhir sebelum kita akan menjawab dua pertanyaan dari pemirsa yang sudah masuk di pelajaran sebelumnya hari Kamis judulnya adalah Akulah Yusuf Saudaramu akhirnya direveal diungkapkan bahwa saya adalah Yusuf yang telah 20 tahun kalian buang dan mungkin kira sudah mati kita semua tahu cerita itu jadi saya mau lebih arahkan kepada pertanyaan nomor satu di hari Jumat yang juga berhubungan dengan pertanyaan hari Kamis yang paling bawah kalau kisah Yusuf dia mendapatkan respon yang positif alias saudara-saudaranya memang ternyata sudah berubah dan akhirnya pengampunan dan rekonsiliasi itu lebih possible lebih memungkinkan gitu ya tapi kalau misalnya seandainya kita sudah seperti Yusuf kita berniat baik mengetes gitu ya tapi ternyata respon dari orang tersebut yang kita ingin ada rekonsiliasi tidak sebaik respon saudara-saudaranya Yusuf gitu ya ah masih sama ternyata dia seperti 20 tahun lalu masih jahat masih menyebalkan gitu ya apa yang harus kita lakukan bagaimana konsep kemurahan hati juga masih bisa kita lakukan dalam situasi yang masih buruk ini pendeta Sony boleh silahkan baik terima kasih ketika perisir terjadi maka kita harus ingat bahwa yang dibutuhkan atau yang pertama dan terutama adalah ketika kita mengampuni saudara-saudara kita kemudian ketika kita merasa bersalah maka kita memohon maaf dan kita akan lihat bagaimana ketika Yusuf mengatakan akulah saudaramu saya bisa bayangkan bagaimana ekspresi daripada wajah saudara-saudaranya mengetahui bahwa Yusuf lah penguasa bahkan dengan sangat mudah mereka bisa dipancung atau dipenjarakan namun dalam konteks ini Yusuf melihat bagaimana kasih karunia itu bagaimana apa kata memaafkan itu terjadi bahkan nanti kalau saudara lihat di pelajaran hari apa tadi ya hari hari minggu Yusuf memaafkan dan melupakan dosa-dosa mereka atau perbuatan mereka dengan memberikan nama kepada anaknya siapa Manasye yang artinya apa Allah telah mengubah ingatan akan rasa sakit menjadi sukacita itu artinya jadi Manasye Manas itu apa forgive and forget kemudian anak keduanya diberikan nama apa Efraim artinya apa from suffering itu apa to apa to successful dari dari penderitaan menjadi apa menjadi apa menjadi keberhasilan dan inilah kata berhasil itu sebabnya ketika ditanyakan tadi bagaimana dengan orang yang tidak mau memaafkan tugas kita apa meminta maaf tugas kita memaafkan terserah apapun bagaimana dan kisah ini adalah menunjukkan bagaimana apa Tuhan campur tangan akan Yusuf sehingga akulah Yusuf saudaramu artinya ketika dia gunakan kata saudara disini atau your brother atau dalam bahasa Ibrani saya lupa tapi ini menunjukkan the intimacy between brotherhood saudara-saudara masing-masing bahkan di paragraf pertama bagian akhir Tuhan telah menunjukkan bahwa pemilihan intinya paragraf terakhir bagian hari kami dikatakan sekarang semuanya baik Yusuf baik saudara-saudaranya saudara-saudaranya yang takut tadi tadinya mengerti bagaimana akrab 12 anak Yakub masih hidup katanya bahkan Yakub sekarang disebut Israel dan penggunaan Tuhan telah dimanifestasikan dengan cara yang kuat inilah merupakan apa happy ending happy ending suatu akhir bahagia yang luar biasa diantara saudara-saudara ketika mereka akhirnya boleh rekonsiliasi saya mau katakan para penelitian demikian juga kita boleh jali di anda tidak mengenal Tuhan seperti saudara-saudara tidak mengenal siapa mengenal Yusuf tapi Yusuf tetap saudara-saudara tapi Tuhan juga seberapa jahat pun ada seberapa berdosa pun ada Tuhan pasti mengenal siapa mengenal kita yang penting adalah kita mau bertobat dan apa merubah jalan dari kejahatan menjadi apa kebenaran itu mungkin dari saya terima kasih amin amin mengampuni kepada saudara-saudara di dalam di dalam kehidupan di dalam kehidupan kita memang perkara pengampunan saya katakan lagi tidak mudah tetapi Yusuf mampu melakukan ini menunjukkan kepada kita bahwa Yusuf pun juga pernah melakukan ini baik kita Yusuf tidak pernah menghitung berapa dosa kita Yusuf tidak pernah mengungkit berapa kesalahan kita tapi Yusuf katakan saya ampuni engkau karena engkau tidak tahu apa yang engkau perbuat ini yang juga Yusuf lakukan jadi prinsip kita adalah bagaimana kita memulai hal tersebut pengampunan itu harus mulai dari diri kita kita ditumbuh orang lain untuk mengampuni tapi kita duluan mengampuni kita punya motivasi duluan untuk mengampuni setiap orang agar orang melihat bahwa ada Tuhan dan kasihnya doang hidup kita maka saya yakin semua akan baik-baik saja nanti tapi kalau kita mengungkit kesalahan itu keluar maka pengampunan itu tidak akan menjadi bagian kita di dalam kehidupan terima kasih jadi terlepas dari outcome atau bagaimana akhir ceritanya ada Yusuf tetap terbuka bahwa saya adalah tetap saudaramu mau bagaimanapun mungkin ada yang minder ada yang bakal kabur mungkin takut dipancung seperti yang pendeta Sony katakan tapi Yusuf sudah membuka hati bahwa saya tetap saudara kalian apapun respon dari kalian dan seperti itulah respon Tuhan kepada kita juga kita akan masuk ke konklusi sebelum kita menjawab dua pertanyaan yang sudah masuk dari para sahabat-sahabat sekalian konklusinya jadi apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf sebagai pangeran Mesir kalau saya melihatnya lebih dari cerita keberhasilan Yesus lebih merindukan pertobatan gitu ya ada karakter baik di dalamnya daripada pencapaian-pencapaian yang terkenal dari Yusuf kalau dari pendeta Sony disitu Morang apa yang pendeta lihat dari sini baik ketika tadi apa yang saya lihat dari sini saya melihat bagaimana apa salah satu kepuasan kebahagiaan Yusuf dalam konteks pelajaran ini adalah ketika dia boleh bertemu dengan saudara-saudaranya boleh maafkan saudara-saudaranya dan dia bersyukur ketika Tuhan menggunakan dia untuk apa untuk menjadi berkat bagi saudara-saudaranya dan ini juga akan menjadi menjadi panutan bagi kita apa diberkati untuk menjadi apa menjadi berkat ya ya diberkati untuk menjadi berkat dan itu misalnya dari kisah ini boleh jadi dalam kehidupan kita sekarang ini sepertinya secara manusia kita terpuruk tapi ingat sama seperti Yusuf Tuhan akan senantiasa mengangkat anak-anaknya umat-umatnya menjadi apa menjadi apa menjadi kepala saya katakan menjadi berkat bagi banyak orang asal ini ada asalnya ada kondisinya ada syaratnya kita senantiasa berhubungan dengan Tuhan kita ingat Yusuf dari seorang buddha kemudian naik menjadi kepala naik menjadi kepala rumah tangga putifar kemudian juga masuk menjadi kepala kepala penguasa di penjara dalam tanda khusus dan akhirnya menjadi penguasa muslim Tuhan akan angkat step by step tidak ada yang langsung berap step by step sesuai dengan apa dengan kita punya apa iman dan juga ketekunan kita masing-masing saya suka gunakan ketekunan karena apa karena hata kita mengatakan apa barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil maka ia juga setia dalam perkara-perkara besar oke terima kasih beneta agak terputus tadi tapi gak apa-apa kita sudah dapatkan pesan yang sangat memuatkan beneta Luki boleh tolong lanjutkan apa yang menjadi highlight dari pelajaran ini singkat saja dari saya adalah situasi apapun yang kita hadapi kita harus tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan di situasi baik di situasi susah penderitaan maupun menyenangkan kita harus tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan kita tunjukkan itu kepada sesama oleh karena kita harus yakin bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi berkampang bagi siapapun di mana saja dan kapan saja saya pikir itu saja yang dapat saya sanggupkan amin makanya tidak heran banyak orang tua menamakan anaknya Joseph gitu ya atau Yusuf karena memang sangat-sangat teladan sekali karakternya dan kehidupannya oke pemirsa kita akan lanjutkan dengan dua pertanyaan yang sudah masuk yang akan dijawab masing-masing oleh para narasumber kita hari ini ada dua pertanyaan dari pelajaran ke-11 mengenai Yusuf di episode yang lalu yang pertama datang dari akun Global Ministry God's Love Be With You Always yang selalu berpartisipasi setiap minggunya terima kasih pertanyaannya saya tujukan ke Pendeta Sonis itu orang jadi Pendeta siapakah kaum yang membeli Yusuf itu ya rombongan Ismail apakah mereka anak-anak keturunan Hagar dan juga mertua bagi Esau silahkan Pendeta baik terima kasih Global Ministry Oh Love Be With You Always God's Love Be With You Always oke baik ketika pertanyaan ini muncul saya sangat saya sangat sedang untuk menjawabnya kenapa karena paling sedikit kita akan mengetahui siapa Ismail kita ingat ya ketika Ismail lahir ketika itu Abraham berumur berapa? 86 tahun setelah bisa lihat itu dimana di kejadian 16 ayat 6 kemudian Ismail juga diperhitungkan oleh Allah untuk terberapa berkat yang walaupun nanti dia akan dibuang kemana? dibuang ke Padang Burun bahkan Ismail juga disunat sudah berintah Allah pada umur 13 itu yang saya dapat dari referensi yang tahu kemudian kita juga melihat bahwa akhirnya nanti Ismail menjadi seorang apa? seorang pemana bahkan ada yang istimewa setelah dia pergi menjadi seorang pemana mungkin para penirsa lupa ketika setelah buka kejadian 25 ayat 9 ketika Isaac ketika Abraham Abraham meninggal maka dua kakak beradik inilah yang menguburkan dia di gua Makpela atau di Padang Efron bin Johad artinya Ismail tetap eksis bahkan ketika Ismail meninggal pada usia 37 tahun kaumnya sangat apa? sangat apa? sangat memperhatikannya dan ketika apakah itu sama? saya mau kasih tahu ketika saudara buka kejadian pasal 38 maka sangat terindikasi bahwa seorang keturunan Ismail merupakan orang yang lewat diantara saudara Yusuf yang akhirnya membeli Yusuf ketika ditanya apakah iya maka saya bisa katakan menurut sejarah menurut cerita juga saudagar Yusuf diangkat dari sungguh pembelian dijual pada orang Ismail dengan harga juga bahwa kulturan Ismail ini menurut kita dikenal sebagai bulan yang ikut menyebut Israel pada zaman Gideon intinya apa? peran Ismail tengah bangsa Israel nanti saudara akan tahu juga dia mengawasi orang Israel tapi intinya kepertanyaan saja bahwa apakah itu maka Ismail adalah Ismail keturunan Ismail yang sangat yang sama yang merupakan anak hagar anak hagar dan mertua kepada Esau terima kasih amin menarik ya melihat sejarahnya bagaimana istilahnya kaum yang dibuang menyelamatkan Yusuf supaya rencana Allah tetap terjalankan inilah kebesaran Tuhan kemurahan hati Tuhan dan juga pemeliharannya terhadap kita pertanyaan berikutnya datang dari akun Israel Munte ini mengenai bagaimana kehidupan Yusuf adalah sebuah model rumah tangga orang Kristen tapi pada kenyataannya kenapa banyak orang Kristen kok menjadi pendendam terhadap satu sama lain padahal Tuhan Yesus sudah mati bagi dosa-dosa kita jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memulihkan hubungan persaudaraan keluarga orang yang saling membenci silahkan pendeta Luki terima kasih Ivy terima kasih untuk akun Israel Munte memang secara duniawi atau kehidupan saat ini saya menyelesaikan perkara kebencian diantara sodara memang saya yakin itu hal yang tidak mudah tetapi kalau kita lihat pelajaran kita bahwa Yusuf mampu untuk melakukan hal itu nah bagaimana cara kita memulihkan yang pasti adalah yang dapat menyelesaikan perkara ini bukanlah manusia tetapi Tuhan hanya Tuhan yang bisa mendamaikan kita diantara kita nah untuk menyelesaikan hal tersebut maka setiap orang yang punya masalah saya atau sodara saya yang pertama adalah kita harus menyadari apa masalah kita yang kedua adalah mari kita saling merendahkan diri kita satu dengan yang lain kita sadari bahwa kita bukan orang benar kita adalah orang yang berdosa mari kita tunjukkan kerendahan hati kita sebagaimana Yusuf pun menunjukkan kerendahan hatinya di depan sodara-sodaranya yang ketiga adalah mari kita libatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita agar kebencian itu Tuhan angkat dan Tuhan buang dari kehidupan kita saya katakan bahwa ini tidak mudah tetapi mungkin step-step seperti inilah yang dapat kita lakukan ayat Alkitab mengatakan dalam Roma pasal 12 ayat 9 hendaklah kasih itu jangan pura-pura jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik mari kita tunjukkan kasih yang sesungguhnya bukan kasih yang pura-pura di wajah kita jika senyum biarlah hati kita pun tersenyum supaya kita dapat menyelesaikan masalah mari kita tunjukkan kesungguh-sungguhan kita dalam segala sesuatu yang kedua adalah ayat yang ke-10 hendaklah kamu saling mengasih sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat jangan pernah mempertahankan bahwa diri kita benar tetapi marilah kita legowo untuk mendahkan diri dan lebih dulu memohon maaf atau menunjukkan kasih kita kepada orang lain sehingga kebencian itu akan tertibis ingat Yesus tidak mempertahankan dirinya sebagai orang yang perlu duduk di kerajaannya tapi dia turun merendahkan diri ke dunia ini sehingga dapat menyelesaikan perkara dosa nah kalau kita manusia pun dapat melakukan hal yang sama saya yakin Tuhan akan menyelesaikan perkara dan kebencian itu akan pergi dari kehidupan kita dan satu ayat lagi dalam Roma 12 ayat 14 berkatilah siapa yang menganiaya kamu dan berkatilah dan jangan memutuk ingat jangan memutuk kita seberkati di ayat yang lain dikatakan sayangilah musuhmu jangan membenci artinya bahwa Tuhan mau saya dan saudara lebih dulu menyelesaikan masalah jangan menunggu orang menyelesaikan masalah mari kita tunjukkan kasih dan berkat jangan kita memutuk sehingga semua perkara dalam hidup kita bisa selesai baik dari pihak yang sana maupun pihak yang sini sehingga kita hidup bahagia dan nama Tuhan dimuliakan mungkin ini yang dapat sampaikan jika kurang memuaskan kita akan berikutnya jawabnya terima kasih amin kalau buat saya pribadi sudah menguatkan nanti kita akan sama-sama doakan di akhir mungkin ini adalah kasus nyata yang perlu perhatian juga nanti semoga Tuhan akan turut campur tangan baik pemirsa kita sudah berada di akhir kita akan berdoa saya puji Tuhan atas interaksi kita yang baik sekali dari minggu ke minggu karena pertanyaan-pertanyaan dan juga pendapat dari saudara-saudara sekalian yang akan membuat pelajaran ini lebih relevan kepada kehidupan kita Pak Dita Soni Situmorang boleh tolong berdoa tutup bagi saudara-saudara kita semua terutama yang memiliki ataupun dalam langkah-langkah menuju rekonsiliasi baik kita berdoa Bapak di surga terima kasih karena berkatmu terima kasih kasih karunia Bapak kami telah belajar di sekolah sahabat pada pekat ini berkati hambamu pendeta Luki Ivy dan juga Daniel di barwaya biarlah kisah mengenai Yusuf dan sudah-sudahnya akan boleh memotivasi kami untuk lebih hari lebih memperhatikan dan menerapkan bagaimana form pengampunan itu Tuhan dan bagaimana kami boleh memaafkan dosa bahkan kami lebih sering meminta maaf akan kesalahan yang telah kami lakukan terima kasih Tuhan oleh Karlojian yang indah ini hambamu juga berdoa untuk para pemirsa dimana mereka berada biarlah berkat Tuhan berlaku bagi mereka dengarkan doa kami ini Tuhan dalam meskipun berdoa amin amin puji Tuhan untuk pelayanan pendeta Soni Situmorang dan juga pendeta Luki tinanti pada hari ini Tuhan memberkati pelayannya di daerah masing-masing ya dan juga bagi para pemirsa minggu depan adalah pelajaran terakhir kita akan memasuki kisah terakhir di dalam buku kejadian bagaimana Tuhan membawa mereka ke Mesir dari Adam dan Hawa hidup dalam kelimpahan tapi mereka tetap merindukan tanah perjanjian yang Tuhan telah janjikan kepada mereka oleh karena itu kita akan ketemu lagi tetap sehat Tuhan memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati